Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Liga Volley Korea tahun 2023 sapu bersih Ritz Park setelah akhirnya pernah kalahkan semua lawan Daejeon Jung Kwanjang Ritz Park menuntaskan balas denda mereka setelah mengalahkan JS Caltex Seoul KIKXX dalam lanjutan Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Jung Kwanjang Ritz Park menang 3-0 atas JS Caltex dalam pertandingan yang dihelat di Chungmu Gymnasium Daejeon, Korea Selatan, Sabtu Rio penyerang yang baru tercipta yaitu Megawati Hangestri Pertiwe, Giovanna Milana Zdan Lee Soe Young tampil kompak hingga mengumpulkan total 41 poin dari 75 yang dicatat Ritz Park Lee Soe Young yang notabene kapten tim akhirnya mulai diturunkan secara penuh setelah pulih dari cedera bau yang mendial sebelum kompetisi dimulai Ritz Park akhirnya memenangkan pertarungan di depan setelah di 3 laga pertama kepayahan meladeni ujung tomba GS Caltex Gesell Silva yang berbahaya walau sendirian saat serangan Ritz Park masih berporos kepada Mega dan Gia sapaan akrab Milana total poin keduanya cuma sekali lebih banyak daripada Silva dalam 3 pertemuan sebelumnya Silva hanya mencetak 23 poin kali ini ini terbilang sedikit mengingat Silva minimal mencetak 30 poin atau lebih setiap kali GS Caltex melawan Ritz Park jika dalam menyerang Ritz Park mendapat suntikan tenaga dari Lee Soe Young dalam bertahan mereka tertolong penampilan apik menelbloka Hansong Yee yang masuk sebagai pengganti hari ini Hansong melakukan pekerjaan bagus dengan blop disitusi krusia kata pelatih Ritz Park, Ko Hye Jin kelasemen Liga Voli Korea Megawati DKK menang lagi Ritz Park bikin zona play-off mulai membara tampil dengan diperkuat pemain Indonesia Megawati Hanges Tripertio Ritz Park sukses melanjutkan tren apiknya hari ini, Sabtu tampil di kandang sendiri The Tim Besutan Ko Hye Jin tersebut solid melawan salah satu tim kuat pada musim ini yakni GS Caltex Seoul KXX menghadapi tim legendaris Korea Selatan itu Megawati DKK menunjukkan pola permainan yang berbeda dibandingkan laga sebelumnya Alhasil Ritz Park membukukan kemenangan melalui strike shape atas GS Caltex dengan skor akhir 3 banding 0 Dalam pertandingan tersebut, Megawati juga menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya Pemain asal Jember Jawa Timur mengemas 16 poin sepanjang pertandingan ini dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50% Torehan itu membuatnya keluar sebagai pemain tersubur Ritz Park dengan unggul 2 angka lebih banyak atas Giovanna Milana Gia Ritz Park Skinner sudah mengamankan 30 poin dari total 21 pertandingan yang sudah dijalani pada musim ini Dengan 30 poin tersebut, mereka hanya tertinggal 2 angka dari penghuni tempat terakhir zona play of waseong EBK Altos Top skor Liga Voli Korea Trio Ritz Park Setak 41 Poie Megawati kembali giser legenda Korsal Pebola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwe Kembali bertaji usai membantu Dajian Jungkwanjang Res Park Smerai Dua kemenangan beruntung pada putaran keempat Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Tim besutan Koh Hee Jin tidak tampil seperti biasanya setelah menunjukkan taktik baru yang diterapkan Salah satunya adalah dimaksimalkannya 3 penyerang yang dimainkan secara bersamaan hampir sepanjang pertandingan Mereka adalah Megawati Hangestri Pertiwe, Wee Soe Young, dan Giovanna Milana Sementara itu, Megawati tak cuma API dalam pundi-pundi Poie Tetapi juga tingkat keberhasilan menyerang yang paling tinggi-tinggi dengan 50% Megawati memaksimalkan kesempatan yang didapatkannya dalam aspek bola serangan Opsi serangan lebih banyak yang dimiliki Red Sparks berkat kehadiran trio penyerang Membuat distribusi umpan tak lagi difokuskan ke arah Megawati Mega memperkuat eksistensinya dalam persaingan kelas semen top skor Liga Voli Korea Megawati kembali menggeser posisi legenda Korea Selatan Kim Yeon Kong, dari tim Incheon Heung Cook Live Pink Spider Gebukan Megawati bikin teror lagi Satu pemain tim legendaris Korea Ambro di tengah pertandingan Pukulan pe-volley Indonesia Megawati Hangestri Pertiwe kembali menelan korban Saat tampil dalam Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Penampilan garang Megawati tidak sekadar dalam menorehkan angka saja Tetapi penampilannya di lapangan P-volley berusia 24 tahun itu Kembali menunjukkan tajinya melalui pukulan mematikan Yang dia perlihatkan pada set kedua Pukulan keras Megawati menelan korban dalam pertandingan ini Dengan melahirkan sebuah head shop ke arah Hansun J Libero milik tim legendari Korea Selatan itu Langsung tersungkur setelah mendapatkan pukulan telang Dampaknya Ray Sparks berhasil meraih angka untuk menjauh dari kejaran tim Yang pernah merajai Liga selama 9 musim beruntun itu Pukulan pemain berposisi sebagai opposite tersebut Acap kali menyasar wajah lawan Dengan tepat sebelumnya Pukulan Megawati juga membuat pemain Suwon Hyundai easy heel static Wee Dahyo terkapar di lapangan Kegilaan Megawati DKK hasilkan pecah telur Trio baru Ray Sparks beri bencana ke musuh tersulit Tim bola voli putri Daejeon Jung Kwanjang Ray Sparks Akhirnya sukses meraih kemenangan dari musuh terberat Pada laga ketiga di putaran keempat Liga Voli Korea tahun 2023 Sampai tahun 2024 Ray Sparks berhasil pecah telur saat mengandaskan perlawanan JS Teltex Seoul KIXEK Untuk pertama kali di musim ini pada laga Yang dihelat di cunggu gimnasium Daejeon Korea Selatan tak main-main Kemenangan tiga set tanpa balas diamankan Ray Sparks Pelatih Ray Sparks, Ko Hee Jin Menurunkan tiga pemain penyerang bersamaan Yakni Megawati, Lee Soe Young, dan Giovanna Milana Gia Trio baru Ray Sparks, Le Gia, dan Megawati Sudah mengumpulkan 15 poil pada set pertama Para pemain Ray Sparks tampil lepas pada pertandingan ini Mereka tampil solid dalam menyerang Dan cukup baik saat bertahai Lee Soe Young tangguh Dalam melakukan rechief Sementara posisi Mendelblokker terus dilakukan rotasi Untuk lebih bervariasi Pada momen unggul 14 banding 11 Spiki keras lurus Megawati memakan korban Usai pukulan bola serangannya Mengenai wajah dari Libero JS Catex Hansu Jinu Libero bernomor punggung 47 itu langsung ambruk Dan akhirnya digantikan Ray Sparks masih unggul pada 16 banding 11 Usai service aci yang dihasilkan di Young Gia Seam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!